Upaya edukasi gizi untuk mencegah stunting dilakukan Pemprov Kalbar dengan turut melibatkan Dr. Ali Gizi yang dilakukan di seluruh Kalbar. Dr. Ali Gizi menyebut, tiga komponen penting untuk mencegah stunting yakni asupan karbohidrat, protein, dan lemak. Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harrison, turut melibatkan dokter spesialis gizi dalam program edukasi gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan remaja putri untuk mencegah stunting di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Dr. Spesialis Gizi RSUD Sudar Sopontianak, Fitri Fias Tuti yang turut langsung melakukan edukasi ke beberapa kabupaten di Kalbar menyebut, tiga jenis asupan komponen penting untuk mencegah stunting yakni karbohidrat, protein, dan lemak. Menurutnya, tiga komponen tersebut penting untuk dikonsumsi oleh ibu hamil dan juga balita, terutama pada seribu hari pertama kehidupan pada balita. Yakni sejak terbentuknya janin saat kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Yang paling penting adalah tiga komponen tadi, yaitu karbohidrat, protein, terutama protein hewani, ikan, ayam, daging, udang, terus seafood, kepah, remis itu boleh diberikan. Serta lemak, lemaknya dari mana bersumber dari satu santan, minyak goreng, keju, olahan susu. Olahan susu bisa jadi lemak dan kandungan lemaknya tinggi dan kandungan proteinnya cukup tinggi. Itu tiga yang paling utama. Tidak hanya itu, menurut Fitri, selain pola makan atau asupan nutrisi yang sehat dan tepat, pola hidup sehat dan bersih juga merupakan hal utama dalam mencegah stunting. Sucial Cinda, Kompos TV, Melawi, Kalimantan Barat